Selanjutnya yang berikutnya, Bay'ul Urbun. Sistem jual-beli Urbun. Apa itu sistem jual-beli Urbun? Jual-beli begini Bapak Ibu, sistem DP kita itu. Misalnya kita mau jual tanah, harganya berapa? 100 juta, ya sudah, tanda jadilah. DP dulu sejuta, biar tanahnya gak tak lempar ke orang. Misalkan, eh besoknya yang nge-DP gak jadi beli, maka DP-nya hangus. DP-nya hangus, maka itu termasuk jual-beli yang dilarang di dalam Islam. Mestinya kalau orang gak jadi jual-beli, 1 juta-nya pulangin. Seandainya ada biaya administrasi, harus disepakati sejak awal. Mohon maaf, karena administrasi sudah kami proses, fotokopi sebagainya, berkasnya ini harganya 100 ribu. Karena Bapak membatalkan jual-beli, gimana biaya berkas 100 ribu ini? Sepakati dari awal. Disebutkan, dikomunikasikan. Tapi kalau langsung main hangus saja DP orang, itu termasuk jual-beli Urbun. Dan di masa pandemi banyak betul yang kayak gitu. Gara-gara catering gagal gitu ya Pak, pesta, gak jadi gitu. Udah DDP, gak bisa pulang, hilang, bisa hilang duitnya. Gak boleh, apalagi kan faktor musibah ya. Karena dilarang, faktor PPKM gak boleh hajatan misalnya. Itu Urbun, yang demikian tidak diperbolehkan. Diriwetkan bahwasanya, Dari Abdullah bin Omar radiyallahu an, An-Nahu naha'an bay'il Urbun. Sesungguhnya, Nabi SAW telah melarang jual-beli Urbun. Hadis ini tercantum dalam kitab. Muwata Imam Malik, halaman 419. Selanjutnya, Yang ke-8. Bayang-umma laisa indahu. Jual-beli barang, Yang belum ada bersamanya. Ya beda dengan yang pertama tadi. Kalau pertama tadi, Barang yang belum dimiliki sempurna, Sudah dijual. Artinya, baru dimiliki sebagian. Karena ada kewajiban yang belum diselesaikan. Ini beda lagi, Jual-beli barang yang gak ada di dia. Banyak modelnya itu reseller itu ya Pak. Sekarang ini ya. Jual-beli, Dia mempromosikan barang. Tapi barang gak ada sama dia. Ini masih bisa selamat, Bapak Ibu, Ketika kriteria barang itu pasti, Itu masih bisa selamat dari larangan. Jadi jelas kriteria barangnya, Sifatnya, ukurannya, harganya, nilainya, dasarnya, Kualitasnya jelas. Ketika tidak sesuai dengan kualitas, Maka orang bisa mengklaim mengembalikannya. Itu boleh-boleh saja. Tetapi ketika si penjual, Sama sekali tidak memahami kondisi barang, Maka itu tidak diperbolehkan. Berarti murni, Dia memperjual belikan sesuatu yang memang, Belum ada bersamanya. Minimal sifatnya dia harus kuasai. Minimal. Kalaupun produknya tidak. Kemudian yang berikutnya, Bayuudaini, Bidain. Yang ke sembilan ya. Menjual hutang dengan hutang. Jual-beli hutang dengan hutang. Transaksi hutang dengan hutang. Contoh begini. Kita beli barang sama si A, Satu juta. Cuman si B, Penghutang sama kita, Satu juta. Kita ngomong sama si A, Barang kamu saya beli satu juta, Tapi dibayar oleh si B, Karena dia punya hutang sama saya. Satu juta. Tidak boleh yang begitu. Namanya dia tidak menanggi sendiri pak. Suruh orang yang nagih. Karena kalau kamu yang nagih, Dia mau bayar. Kalau saya yang nagih, Tidak bayar-bayar dia. Umpama. Tapi tidak boleh. Jual-beli hutang dengan hutang itu, Tidak diperbolehkan. Atau hutang murni. Ya, saya kan sama B, Punya hutang satu juta. Nah, gini pak. Tetangga saya itu, Punya hutang sama saya satu juta. B, 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 Tagi hanya ke tetangga. Nah, itu tidak boleh. Muter yang seperti itu, Tidak boleh. Walaupun lebih. Nah, hutang tetangga sama saya itu, Sejuta dua ratus. Yaudah, Bapak tadi, Sejuta dua ratus, Ambillah. Tidak apa-apa. Itu pun tetap tidak boleh. Tidak ada sesi hutang, Dengan hutang. Tapi kalau hiwalah, Boleh ya pak. Hiwalah itu ini. Operkredit, Secara murni. Dengan syarat, Harus disetujui oleh penjual. Sama tadi kan. Operkredit rumah itu boleh. Selama bank BTN, Yang menjualnya, Menyetujui. Boleh-boleh saja. Atau hiwalah murni. Misalnya, Saya karena tidak mampu lagi bayar hutang, Maka yang bayar hutang itu, Adalah sipulan. Dan bertransaksi. Benar Anda sanggup membayarkan hutang Superman? Kata sipulan, Benar, Saya sanggup membayarkan hutangnya. Buat akad transaksi. Itu namanya hiwalah. Boleh-boleh saja. Malah kalau kita ini punya kebiasaan bayarin hutang orang, Bagus. Jadi sedekah yang paling utama itu adalah, Membayarkan hutang orang lain. Bisa gak Bapak Ibu besok-besok tempel pengumuman di Masjid Mu'awana ini? Yang punya hutang, Lapor saya biar saya yang bayar. Wah, Keren. Itu orang paling dermawan di muka bumi ini. Sebenarnya rame yang datang laporan punya hutang. Itu tak boleh. Kalau isinya kezaliman tadi ya. Tapi kalau membayarkan hutang saja, Sedekah utama itu. Dan itu kebiasaan Nabi. Bayarkan hutang sahabat. Tapi hutang-hutang atas kebutuhan dasar. Berhutang karena untuk makan. Ngutang mobil minta dibayarkan enak aja leluh. Emang lu siapa? Kan gitu ya. Kalau anak wajar. Kalau Bapak wajar. Nggak masalah. Emang dia siapa? Nenekmu yang bukan? Umpama. Tapi kalau yang kebutuhan dasar. Misalnya hutang anak bayar sekolah. Kan bayar sekolah ini mahal ya Pak ya. Jadi orang sampai berhutang. Lalu kita ngomong sudah hutang kamu tunggakan bayar sekolah. Saya yang bayar. Wah itu keren banget. Itu Bapak Ibu. Itu keren banget. Man nafasaan mu'min kurbatan min kurabid dunia. Barang siapa yang melepaskan saudara mu'minnya. Dari satu beban dunia. Hutang tadi itu maksudnya. Maka Allah akan melepaskan bebannya pada hari kiamat nanti. Beban dunianya. Beban akhiratnya diringankan oleh Allah. Dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang suka membebaskan hutang orang lain. Maka di akhirat dia akan dibebaskan dari segala tuntutan.